Pertanyaan yang pertama adalah, dalam demo mohon perhatikan bagaimana berita keselamatan diajarkan di sepanjang kegiatan Pesta Kemerdekaan. Mohon perhatikan ketika permulaan sampai selesai, bagaimana berita keselamatan diajarkan. Berita keselamatan yang seperti itu ya, mengenai manusia kondisinya berusaha, terus ala adelekasi, dan juga solusi jalan luar tanya bisnis. Oke, baik Putri, kita coba saja ya. Saya dan Ibu Trivena akan bekerjasama mengenai hal ini, kakak-kakak silakan gini karena ini adalah demo, jadi kami akan meragakan. Oke, saya anggap kakak-kakak semua sebagai... ...anak-anak ya di kelompok di Likaan. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, semuanya semangat. Ya, semangat. Karena hari ini... Eh, tapi foto dulu ya, foto dulu. Foto dulu ya, senyum. Tadak, keren. Oke, udah dipoto ya. Hari ini kita akan melakukan Pesta Kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu? Yang keberapa? 77. Kita 77. Wah, angka yang sangat bagus ya. 77 ya. Wah, luar biasa. Tapi kita kenalan dulu. Kenalan dulu kakaknya ya? Iya. Oke, kenalan dulu kakaknya. Oke, kalau nama kakak itu namanya Kak Trivena. Siapa? Kak Trivena. Iya, Kak Trivena. Oke, terus ada satu kakak lagi loh sama Kak Trivena. Ini dia orangnya. Cekret. Oke, guys. Iya. Aku tak payah pengerti. Siapa namanya? Cekret. Cekret. Iya, bukan lagi loh Siti ya. Tentas Cekret. Oke, senang. Cepat ya, adik-adik. Oke. Nah, adik-adik kan udah tahu tuh nama kak Trivena, nama kak Ketit. Kakak juga kepengen tahu nama-nama kamu. Tapi kita nyanyi ya, Ibu Ketit ya. Kita nanti pada saat kak Trivena foto, nanti itu yang pertama. Oke. Kita nyanyi 17. Iya. Oke. Kalau ada yang kakut. Ketit ya. Kalau ada yang kakut. Ketit ya. Hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Pusat dan bangsa Hari akhirnya bahasa Indonesia Merdeka Sekali Merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia Kita tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia Kita tetap setia Membela negara kita Terima kasih Laki-laki Laki-laki Tadi siapa ya Yang katri pena foto Langsung tutup gambarnya Laki-laki-laki Terima kasih Buka kameranya Buka kameranya Oke Halo kakak Halo Perkenalkan nama saya Jonta Cita-citanya jadi Guru Dari guru Hebat Belajar ya Dengan baik ya Oke Ada contoh Sekarang umurnya berapa Wah ada contoh tutup lagi Gambarnya Oke Gak apa-apa Mungkin dia baru Jero Tadi 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 Terima kasih. Terima kasih. Minta maaf ya kakaknya hilang tadi. Oke, kita nyanyi lagi 17. Terima kasih. Terima kasih. Ayat masih dikandung badan. Cekrek. Cekrek. Iya. Yang ini pakai baju hitam. Ayo kenalah namanya siapa. Terus kelas berapa, umur berapa. Oh, tinggalnya di mana ya? Tinggalnya di mana? Oke. Eh, belum dibuka. Oke. Namanya? Halo, terkenalkan. Nama saya Hana. Oh, namanya Hana. Tinggalnya di Kapuas. Oh, di Kapuas. Tapi bukan di sungai ya? Bukan kakak. Bukan kakak. Oke. Terus, sekarang kelas adik Hana. Iya. Kelas berapa? Kelas tiga. Kelas tiga berarti umurnya sembilan tahun ya? Iya kakak. Oke. Kalau gede, mau jadi apa di kanan? Mau jadi poloan. Oh, begitu poloan. Kalau begitu, belajar yang rajin. Olahraga. Terus tidurnya nggak boleh telat. Terus harus sikat gigi supaya giginya nggak bolok. Iya. Oke. Iya. Sekali lagi ya kita nyanyi. Oke. Oke. Kekutnya dikutnya. Kita langsung aja. Oke. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap bersedia, tetap setia. Kita tetap bersedia. Menteri negara kita. Oke adik yang pakai baju hitam tapi berbunga-bunga putih Ayo siapa namanya, ukurnya berapa, kelas berapa, cita-citanya mau jadi apa Sekarang tinggal di mana? Silahkan Hai, terkenalkan nama ku Om Bumi Aku tidak bisa puas, cita-cita aku menjadi pesinju Aku sudah jelas Satu SD Terima kasih Sorry tadi hilang lagi kami Oke, ayo adik yang pakai baju bunga-bunga putih Dasarnya hitam Oke, nama kelas umur cita-cita mau jadi apa Hai Hai Terkenalkan, nama ku Benny Wah, namanya Benny, oke Aku kelas 1 SD Oh, kelas 1 SD Oke, tapi baku misalnya Kalau 1 SD berarti baru 7 tahun Iya Oke, cita-citanya mau jadi apa adik Benny? Cita-citaku mau jadi petinju Pesankah Trivena waktu pukul Hati-hati ya, supaya jangan kepukul matanya kamu ya Oke, terus Kamu tinggal di mana sih adik Benny? Tinggalnya di Kapuas Oh, tinggalnya di Kapuas Oke Iya, jadi Nanti Kita kenalan lagi ya Setelah kelas Begitu Nah, kita Berdoa dulu ya Nah Kita mau berdoa untuk acara hari ini Supaya acaranya Berlangsung dengan baik Nah, adik-adik yang ke gereja Kalau berdoa sikapnya bagaimana? Tutup mata, tunduk, kepala, dan lipat tangan Nah, tapi bagi kamu yang ke masjid Kamu sikap doanya bagaimana? Ya Kamu bisa seperti ini Ya Oke Nanti kakak yang pimpin dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga Kami sangat bersyukur Hari ini Kami mau bersama-sama dengan adik-adik Merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 Kami bersyukur Sebagai warga negara Indonesia Kami berdoa supaya acara ini Berlangsung dengan baik Dan signalnya juga baik Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Oke Oke, kita berkenalan tadi sudah Lanjut lagi ya Iya Kita nyanyi Berdiri ya Berdiri ya Berdiri ya Supaya enggak capek Oke Berdiri boleh Berdiri ya Indonesia Berdiri ya Indonesia Merdiri ya Merdiri ya Terima kasih 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 Nanti kamu bisa Tikan Kamu bisa pakai gerakan dulu Kamu bisa dengarkan baik Jadilah Jadilah Terima kasih 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 Jadilah yang hebat, 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 jadilah yang hebat Kau suka cinta yang menerimu Oke Di sini dikatakan bahwa Yesus ya Penebus gitu ya Untuk menebus dosa Ada yang tahu enggak apa sih itu artinya dosa? Ada yang tahu enggak? Apa dong? Dosa adalah sesuatu yang kita doa Menyanyakan hati Tuhan Iya Adik Siapa tadi ya? Kakak Hana ya? Memang dosa adalah segala sesuatu yang dipikirkan Yang dipikirkan Tuhan Contohnya ya Contohnya untuk anak-anak sekarang Banyak waktu untuk main Tidak pernah memikirkan Tuhan Tapi mikirnya game terus Nah itu juga dosa Kamu enggak pernah mikir Tuhan Ya Nah itu adalah contohnya Terus ada lagi nih Yang kamu ucapkan Yang diucapkan Maaf ya ada yang suka Apapun binatang ya Monyet lah Anjing lah Babi Begitu ya Nah itu enggak boleh tuh Ya itu kan tidak menyenangkan Hati Tuhan Masa teman kita dikata-katain begitu Ya Terus yang kamu lakukan Dengan kaki Mungkin kamu kesel sama adikmu ya Kamu pukul Kamu tendang adikmu Atau dicufit Atau dijambak gitu ya Nah itu juga Yang tidak menyenangkan hati Tuhan Kenapa ya melakukan itu Orang tuamu mengajarkan begitu ya Enggak ya Enggak Tapi memang di Alkitab Sudah jelas dikatakan Bahwa Kita sudah berdosa Ya sudah berdosa Kita sudah dilahirkan Dengan keinginan Untuk melakukan dosa Dan yang berdosa itu semua orang Di dalam Roma 3 ayat 23 Semua orang Termasuk Kamu Kakak Papa Mama Ya Om Tante Om Ma Opa Itu semuanya sudah berdosa Dan ada hukumannya Yaitu terpisah dari Allah untuk Selama Lamanya Tapi ingat Yesus Tadi di lagu dikatakan ya Yesus Mati Ya dia memberikan darahnya Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kamu Itu tadi Yang pikirannya diisi dengan game Yang tadi mulutnya Untuk mengatakan kata-kata yang Jorok Tidak bagus Gitu ya Atau tanganmu Kakimu yang Mungkin pukul teman Atau adikmu Nah itulah yang Yesus Yesus lakukan Atas kayu salib Untuk mengampuni dosa kamu Karena Di Alkitab juga dikatakan Tidak ada darah Yang seperti Yesus yang miliki Kenapa? Karena hanya Yesus Yang bisa mengampuni dosa kamu Dengan darahnya Karena darah Yesus adalah Darah yang kudus Yesus selama hidup di dalam dunia Dia tidak pernah melakukan Dosa Ya Yesus mati Pada hari yang ketiga Dia bangkit Untuk apa? Untuk mengampuni Dosa-dosa kamu Kenapa Yesus lakukan itu? Karena Allah Bapak yang mengirimnya Karena Allah Bapak Sangat mengasihi kamu Ya Jadi Itu ya Untuk Lagu kita hari ini Gitu ya Nah kita nyanyi lagi ya Semuanya berdiri Semuanya berdiri Terima kasih Dan Saya 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 Ursh Saya 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 Carikanlah garam dan garam bagi dunia Carikanlah kuat, carikanlah ramah Terusukan cinta ramai bagi dunia Yesus Tuhanku, yang mengasihi dirimu Meskipun yang kuat terbesar Yang bagi bagiku, habus-habus Dan ku yakin dan percaya Ku kasihkan selamu yang kuat, Kau kanatakan kuat, Ku kasihkan selamu yang kuat, Anggala Yesus Oh, jadilah hebat, jadilah hebat Jadilah kerana dan garam bagi dunia Jadilah kuat, jadilah hebat Kau suka cinta ramai bagi dunia Jadilah hebat, jadilah hebat Jadilah kerana dan garam bagi dunia Jadilah hebat, jadilah hebat Kau suka cinta ramai bagi dunia Betul, 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 betul Betul, betul, betul Oke Ya, ingat ya Bagi anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Hari ini diberi kesempatan Untuk mendengar Siapa kamu? Kamu adalah orang berdosa Ya, tapi Yesus sangat mengasihi kamu Ya, rela mati di atas kahu salib Untuk mengampuni dosa kamu Dan bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Ingat, kamu dikatakan melalui lagu tadi Kamu menjadi saksi Ya, menjadi saksi Menjadi terang ya Menjadi terang kemanapun kamu pergi Terang di sini bukan kamu jadi lampu ya anak-anak Tidak Atau di sana katakan garam Ya, bukan kamu jadi garam Sehingga kamu di mana berada Jadi asin Bukan begitu Melalui kata-kata kamu Ya, melalui perilaku kamu Yang tadinya kamu tidak baik Menjadi anak yang baik Kamu bisa tunjukkan kepada mereka Gitu ya Bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus Oke Sekarang kita lanjutkan dengan Cerita Ya, cerita Nanti Silahkan Oke, adik-adik Kak Keti ada bawa kamera Sebelum Kak Keti cerita Mau foto dulu semuanya Senyum dulu dong Adik-adik senyum dulu Ceket Ceket Nanti fotonya aku kirim ya Tapi bentuknya dalam bentuk WA Apakah kamu pernah lihat benda ini? Benda apa ini? Handphone 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 Di dalam handphone ada Yang disebut Aplikasi Adik-adik pernah lihat Youtube? Pernah Kalau TikTok TikTok Pernah juga TikTok? Ada yang tahu TikTok? Pernah Aplikasi itu Kamu bisa lihat video Bisa lihat foto-foto Dan senang ya Kalian lihat video Lihat foto-foto ya Tapi Hari ini Ada satu cerita tentang Foto Fotonya bukan sembarangan foto loh Apakah kamu mau dengar ceritanya? Mau Kak Keti ajak dulu semuanya kembali Kita mau bicara sama Tuhan Kita mau mendengarkan cerita Tuhan mau bicara apa Jadi kita minta pengertian dari Tuhan Kita berdoa ya Yang tadi ke gereja berdoa begini Kalau yang bukan ke gereja mungkin dengan ada yang begini ya Silahkan Tuhan Yesus yang mengasihi kami Kami mau dengar cerita Tolong kami mengerti kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah foto ini Foto yang disebut Istimewa Ada cerita permulaannya Yaitu dari sebuah pulau Dari Indonesia Kak Keti pegang peta Indonesia Adik-adik banyak kan ada di pulau Kalimantan Di sini ya pulau Kalimantannya Nah cerita kita diawali dari pulau Sulawesi Bentuknya seperti huruf K Nah di Sulawesi Ada daerah namanya Minahasa Nah Kak Keti biar lebih jelas Karena Kak Keti punya gambar Nanti kalau adik-adik bilang kurang jelas Bilang aja ya Ada satu tempat Di Minahasa Dari Sulawesi itu ada di provinsi Sulawesi Utara Jadi di satu tempat adik-adik Di Kawangkoan Ya Kak Keti coba sebutkan lagi ya Kawangkoan Di Kawangkoan Minahasa Sulawesi Utara ini Ada satu desa Namanya desa Talikuran Pada tahun 1907 Waduh lama sekali ya Kita 2022 ya Lama sekali itu Lahirlah seorang anak Yang sangat dinantikan oleh keluarga Mendur Keluarga apa namanya? Mendur Keluarga Mendur Bapak yang disebernama August Mendur Bapak August Mendur Dan Ibu Arince Mereka dikaruniai seorang anak Bernama Alex Alex Alexius Impurum Mendur Atau disebut Alex Mendur Adik-adik tahu Alex adalah anak yang Diajar oleh orang tuanya Pergi ke gereja Sejak kecil Dan Alex juga punya adik selanjutnya Mereka adalah keluarga yang mengasihi Tuhan Tetapi dia lahir di zaman Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda Indonesia dijajah Sebelumnya yang pertama oleh bangsa Portugis Kalian tak pernah sebutkan Portugis? Bisa sebutkan Portugis? Portugis Bangsa Belanda Alex memang anak yang rajin Dia senang dibawa oleh orang tuanya ke gereja Alex tidak sendiri Dia juga punya adik-adik Adik-adiknya ada banyak loh Siapa yang disini punya adik? Punya adik? Punya? Alex adiknya ada delapan Wow ada delapan Siapa yang disini punya adik delapan? Ada? Tiga ya Mungkin dua Ada kalau sekarang ya Dia sembilan bersaudara Waktu dia kelas enam Dia masuk SD SD di bawah pemerintah Belanda Dan dia suka sekali bermain Dengan teman-teman sama seperti kami Main kelereng mungkin ya Atau main bola Lalu ketika dia umur sebelas tahun Karena ayahnya adalah seorang petani Siapa yang disini ayahnya seorang petani Mungkin pernah lihat ya petani itu Iya Kerjanya di sawah Ya seperti ini Kerja di sawah Apalagi zaman Belanda susah adik-adik ya Orang-orang Indonesia Belum boleh bekerja Dengan menghasilkan uang yang banyak Padahal keluarga Bapak Ogos ini Anaknya ada sembilan Banyak sekali Dan pekerjaannya adalah seorang petani Lalu ayahnya panggil Alex, Alex Ini nakku Ayah ini punya anak sembilan dengan kamu Adik-adik kamu juga perlu sekolah Jadi Kamu berhenti dulu sekolah ya Karena Bapak dan Ibu uangnya belum cukup Mereka hanya bekerja sebagai petani Adik-adik Waktu itu Alex umur baru Kelas 5 SD Kelas 5 SD Dia berhenti dulu sekolah Wah Pasti hatinya Alex ini tidak senang ya Tetapi ayahnya memberitahukan tentang Bahwa Tuhan Yang menciptakan mereka Adalah Tuhan yang mengasihi Dan Tuhan akan menolong Untuk masa depan Wah apa itu masa depan Seperti tadi adik-adik ditanya oleh Katri Fena Kalau besar mau jadi apa Ada yang mau jadi guru Ada yang mau jadi polwan Itu kan masa depan Baru terjadinya nanti kalau kalian sudah besar Tuhan yang menciptakan kamu Dia memegang masa depan Wah adik-adik tahu Tuhan itu adalah pencipta Dia yang menciptakan kamu Dia juga menciptakan pohon Kalau kamu punya binatang piaraan Tuhan juga yang menciptakan Dan dia itu mengasihi Dan dia itu mengasihi Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal Nih Kak Keti bikin kekal itu lingkaran Karena tidak ada ujungnya Itu bukan kata Kak Keti Tapi dari firman Tuhan ya Dari Alkitab Bahwa Tuhan yang menciptakan kita Mengasihi kita dengan kasih yang kekal Alex pegang itu Dia tahu bahwa Tuhan yang mengasihi saya Tuhan yang memegang masa depan saya Dia adalah Tuhan yang kudus Sempurna Dan dia selalu mau memelihara kita Alex tahu bahwa ayah dan ibunya mengasihi keluarganya Tuhan juga mengasihi dia Ketika dia sudah mulai besar Alex tetap belajar Menggunakan buku-buku yang pernah dia pakai di sekolah Alex bekerja juga Membantu orang tuanya Di sawah Dan ketika dia umur 15 tahun Dia bilang Bapak Saya kan juga terus belajar baca Malah dia belajar bahasa Inggris Dia juga belajar bahasa Belanda Memang belum bagus semuanya Tetapi dia mau terus belajar Dia tidak putus asa Waktu usianya dia 15 tahun Ya 15 tahun Dia mendengar Indonesia Bukan hanya di Menado Bukan hanya di Minahasa Bukan hanya di Sulawesi Tapi ada di Batavia Di satu pulau Namanya Pulau Jawa Nah adik-adik Pulau Jawa itu Di bagian sini ya Waktu itu Ada satu kota namanya Batavia Sangat terkenal Dan Alex mau kesana Tapi Bapak August sama ibu Tidak serah kasih Aduh masih kecil anak saya baru 15 tahun Tapi Alex berdoa Dia mau pergi ke Pulau Jawa Karena dia mau bekerja Untuk adik-adiknya supaya bisa sekolah Jangan kayak dia Coba bisa sekolah sampai kelas 5 SD Abis itu belajar sendiri Jadi dia berdoa Akhirnya ada satu temannya Namanya Anton yang baru pulang dari Tanah Jawa Lalu Anton cerita di Tanah Jawa itu Dia melakukan apa Dan Alex bilang Ayo dong bilang sama orang tua saya Supaya saya dikasih Pergi ke Pulau Jawa Akhirnya adik-adik Orang tuanya setuju Oke Alex Kamu boleh ke Tanah Jawa Tetapi ingat ya Harus selalu ingat Berdoa Karena Tuhan akan menjaga Alex senantiasa Ketika dia sampai di Pulau Jawa Alex diajari ilmu foto Bagaimana sih kalau pegang kamera Kalau mengambil gambar Itu namanya ilmu fotografi ya adik-adik ya Dia belajar sendiri Juga diajari oleh orang Dia baca buku juga Adik-adik Kalau kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus Ketika kamu dikasih kesempatan belajar Lakukan yang terbaik Apalagi kamu berkesempatan sekolah Karena di dalam kolosetiga ayat 23 Mengatakan Apapun yang kamu lakukan Lakukan seperti untuk Tuhan Jadi lakukan yang terbaik Kalau kamu juga Aku sekarang sekolah tapi aku gak selalu paham Gak mengerti Jangan putus asa Kamu bisa minta tolong kepada Tuhan Yang akan memberikan kamu kepentaran Mengerti Seperti juga Tuhan menolong Alex belajar tentang fotografi Di Tanah Jawa Dan dia pun bekerja jadi wartawan Ada yang tahu wartawan itu ngapain kerjanya? Ada yang tahu? Pernah dengar kata wartawan? Belum ya? Wartawan itu orang yang memberikan berita Yang menuliskan berita Biasanya ditaruh di koran Adik-adik pernah melihat koran? Belum pernah Kalau zaman sekarang koran jarang ya adik-adik ya Tetapi dia biasanya menuliskan berita Alex tidak bekerja untuk Indonesia pada waktu itu Karena yang punya kantor berita Hanyalah pemerintah Belanda Tetapi Suatu saat Belanda kalah perang Sehingga Indonesia dijajah oleh bangsa yang berikutnya Yaitu bangsa Jepang Bangsa apa adik-adik? Bangsa apa? Jepang Orangnya berbeda kulitnya dengan orang Belanda Tetapi sama Sama-sama Membuat bangsa Indonesia Menderita Alex tidak menjadi lebih baik Karena kantor beritanya dia Dikuasai oleh Jepang Dan nama kantornya Dome Dia tidak bisa banyak menulis Untuk memberi semangat kepada bangsa Indonesia Karena tulisannya dibaca oleh pemerintah Jepang Dan orang Jepang gak mau Kalau misalnya bangsa Indonesia semangat mau merdeka Tetapi Tuhan menolong adik-adik Ketika bangsa Jepang kalah di perang dunia kedua Mereka dibom Dua kota mereka Nagasaki dan Hiroshima Jadi apa yang terjadi? Bangsa Jepang pun harus mundur dari Indonesia Dan pada waktu itu Bangsa Indonesia Beberapa pemudanya Mulai berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Alex waktu itu tidak sendiri Rupanya dia sudah mengajak adiknya Yang bernama Franz Alex dan Franz Bekerja bersama-sama Jadi wartawan foto Dan mereka dengar Ada sekelompok pemuda Mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Tempatnya di jalan pegangsaan nomor 56 Wah Kita harus pergi ke sana Kata Alex kepada adiknya Tetapi Orang Jepang berusaha supaya Alex tidak bisa pergi Apa yang dilakukan oleh Alex dan Franz adik-adik? Mereka diam-diam Mereka kabur Dari kantornya Mereka naik tembok Dan tiba di gedung yang ada di jalan pengangsaan nomor 56 Mereka membawa ini Membawa kamera Ada satu visi mereka Momen itu harus diabadikan Itu bahasanya orang wartawan Harus diingat Jadi mereka bawa kamera Dan mereka ikuti dari jauh Ketika insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta Membacakan proklamasi Mereka adalah presiden dan wakil presiden pertama Ketika Bapak Soekarno membacakan proklamasi Kami Bangsa Indonesia Selalu apa yang terjadi adik-adik? Cekrik Keluarlah foto ini Ya Inilah foto yang diambil oleh Alex dan Franz Mendur Ketika mereka melihat Dan mereka senang sekali momen itu terjadi Mereka Ambil gambar ini Dan ketika mereka kembali lagi Mereka juga mengambil momen ketika bendera merah putih dinaikkan Lalu mereka kembali ke kantor mereka Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata pimpinan mereka di kantor dome itu melihat Wah foto itu sudah dicetak oleh Alex dan Franz Mendur Dan waktu mereka lihat itu Wah ini gak boleh Gak boleh orang dunia tahu Indonesia sudah merdeka Ada buktinya lagi foto itu Apa yang terjadi? Foto itu dirobek Dirobek Dibakar Wah sungguh menyedihkan ya adik-adik Itulah nasib ketika kita dijajah Kita tidak bisa melakukan yang kita mau Ketika kamu dan kakak juga Berdosa Kita tidak punya kemampuan untuk berkata tidak Kepada dosa Karena apa? Tadi dibilang oleh Kak Trivena kita semua berdosa Sungguh menyedihkan loh Karena dosa tadi dibilang hukumannya apa? Hukumannya terpisah dari Allah Itu lebih menyedihkan daripada ketika Alex melihat foto yang dia ambil dirobek oleh pemerintah Jepang Karena apa? Hukuman dosa itu membuat kita terpisah dari Allah yang kudus selama-lamanya Memang mengerikan loh adik-adik hukuman dosa itu Itu lebih mengerikan daripada ketika Alex dan Franz mau mempertahankan foto ini Ketika Alex sedih karena fotonya sudah dirobek Dia tidak punya bukti bahwa Indonesia merdeka Ternyata adiknya Franz menyimpan negatif foto Adik-adik kalau kita foto pakai kamera ini Ada negatifnya Negatifnya itu baru dicuci Nanti dicuci keluarlah foto Itu pada zaman dulu Ketika negatifnya Ketika orang Jepang itu Robek dan bakar foto itu Franz diam-diam Menyimpan dalam kotak negatif foto Dan menguburkannya di dalam tanah Itulah satu-satunya jalan Menyelamatkan bukti Indonesia merdeka Dan sama seperti satu-satunya jalan Supaya kamu dan kakak bisa diampuni dosanya Adalah dengan Yesus mati di kayu salin Yesus adalah anak Allah yang sempurna adik-adik Allah yang menjadi manusia Dia pernah ada di dunia Menjadi lahir dari seorang bayi Dan menjadi anak dan dewasa Ketika Yesus ada di dunia Yesus mengajarkan orang Yesus menyembuhkan orang sakit Bahkan dia melakukan mujijat Dia memberi makan lima ribu orang Hanya dengan lima roti dan dua ikan Yesus juga pernah membangkitkan orang yang sudah mati Empat hari Dan ketika Yesus besar Ada orang-orang jahat yang menangkap dia Lalu Yesus disalipkan Yesus disalip adik-adik Dia dipukuli Pas si makota yang ada durinya Tangannya dipaku Keluar apa dari dadanya adik-adik? Keluar darah Hanya Alkitab mengatakan Jika tidak ada penumpahan darah Tidak ada pengampunan Yesus rela memberikan darahnya Dan Yesus mati Dia dikubur Kuburannya seperti ini Goa ya adik-adik ya Tapi ditutup Pada hari yang ketiga Batu ini terguling Yesus bangkit Itu bukan kata Kaketi Itu dari Alkitab Dan Yesus itulah satu-satunya Yang telah mengambil hukuman dosa Semua manusia Sehingga kamu dan Kaketi Kalau percaya pada dia Bisa diampuni dosanya Dan bisa bersama-sama dengan dia Itu satu-satunya cara untuk kamu dan kakak bisa diampuni dosanya Sama dengan satu-satunya cara Momen ini Ketika insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi Bisa terus kita lihat sampai sekarang Sudah berapa tahun Indonesia merdeka? 77 tahun Ada kita bisa lihat Bahkan lagi nanti tahun depan Tahun depannya lagi Sampai tahun-tahun selanjutnya Indonesia berdiri Foto ini akan selalu menjadi foto yang sepanjang masa Indonesia pasti kenal Alex dan Franz Mendur Akhirnya diangkat oleh presiden Menjadi orang yang menjadi tokoh Untuk mengabadikan Kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia Dan mereka menjadi terkenal loh adik-adik Dengan foto-foto mereka Karena mereka apa? Kuat ya Mereka tidak sepatah semangat Sehingga mereka menjadi hebat Dan mereka selalu mengandalkan Tuhan Mereka juga pernah gagal kok adik-adik Ketika mereka mendirikan kantor Tapi terus akhirnya kantor itu harus ditutup Tetapi mereka selalu percaya Tuhan pasti memelihara Dan ketika sudah menjadi tua Maka Alex pun meninggal dunia Dan dia diberi anugerah Oleh mantan presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2013 Ada yang sudah lahir? 2013? Nah, ada yang sudah lahir ya? Didirikanlah satu monumen Nah, monumennya itu adalah Eh, mana tadi monumennya? Nih, ada di kota Minahasa Tempat mereka lahir Ada Alex dan Mendur Mendur bersaudara dengan kamera mereka Kamera yang terkenal itu Yang sudah mereka pakai Untuk mengabadikan Kejadian pembacaan proklamasi 1945 Adik-adik, kamu sudah dengar Bagaimana Tuhan menolong Indonesia juga Supaya merdeka Dan ada orang yang mau Membuat foto itu Supaya bisa menjadi bukti Bahwa Indonesia sudah merdeka Dan foto itu menjadi foto sepanjang masa Ada juga sesuatu yang menjadi sepanjang masa Yaitu hubungan kamu dengan Tuhan Tuhan mau mempunyai hubungan dengan kamu Di dalam Yohana 1 ayat 12 Mengatakan Jika kamu percaya dan menerimanya Maka kamu akan menjadi anak Allah Anak Allah berarti kamu dan Allah Menjadi satu keluarga Dan itu selama-lamanya Itu bisa terjadi Jika kamu mau percaya dan menerima Yesus Sekarang tundukkan kepala Tutup mata kamu Dengarkan kata kakak Jika kamu mau menjadi anak Allah Pada hari ini Kamu bisa menunjukkannya kepada kakak Dengan mengangkat tangan kananmu Silahkan Kalau kamu mau menjadi anak Allah Kamu bisa mengangkat tangan kananmu Oke Puji Tuhan turunkan Turunkan tangannya Silahkan lihat kak Katie Bagi adik-adik yang tadi sudah mengangkat tangan Setelah Cerita ini ya Kalian bisa gabung dengan Kak Trivena Di ruang sebelah untuk Bisa Kak Trivena kasih tahu dari Alkitab Bagaimana kamu bisa menjadi anak Allah Oke Sekarang kita sudah mendengar cerita Tentang Alex dan Franz Mendur Mari kita bersyukur Dengan kita berdoa Mari kita bicara sama Tuhan Tuhan terima kasih Indonesia sudah merdeka 77 tahun Kami dengar cerita perjuangan Alex dan Franz Tuhan terima kasih Untuk bisa memperlihatkan Foto Ketika Proklamator Indonesia Membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia Tolong kami untuk menjadi anak Allah Yang juga selalu bersama denganmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke Sekarang kita mau Main Ayo Kita mau main Kak Tri bagi dua kelompok Boleh? Bagi dua kelompok ya Ya kelompoknya Kak Tri Pakai di Apa namanya Zoom Jadi Kak Tri pakai yang sesuai dengan ini ya Sesuai kameranya Kak Tri ya Oke adik-adik Yang namanya Kak Tri sebutkan menjadi kelompok yang pertama Kelompok 17 Kelompok apa? Kelompok 17 Yaitu ada Ada Ibu Linda Ada Hana Julia Rado Ada Juta Allah Ya Dengan Fera Sabele Aken Oke Kalian kelompok 17 Oke Kelompok 17 Belialnya bisa 17 17 Agustus Mungkin seperti itu ya Terus kelompok 45 Kelompok 45 Ada Marbun Ada Hana Banu Ada Helda Ada Meri Panggula Ada Benny Ya Nanti kalau misalnya ada Apa Oh iya Oke Kita akan bermain caranya begini Kak Tri akan kasih pertanyaan ya Lalu Setelah itu Kalian bisa menjawab Waktu sudah jawab Kalian sebut Yel-Yel Ya Yel-Yelnya adalah Aku Anak Anak Oke Aku Anak Allah Yes Yes Oke Siap Siap Oke Kalau kalian bisa raise hand Di zoom Boleh raise hand Pakai icon Kalau enggak angkat tangan saja ya Tapi Kak Keti akan bagi pertanyaan ini Kelompok 17 dulu baru kelompok 45 ya Ada foto Kamera Sebentar Aku Kasih dulu Apa Petunjuknya Untuk Kameranya Sebentar Kameranya Biar keluar dulu Oke Itu dia kameranya Kamera yang banyak sekali Banyak sekali ini Di balik kamera-kamera ini Nanti ada foto Ya Ada foto Atau gambar Nah Kalau gambarnya itu Adalah tentang sejarah Indonesia Kalian mendapatkan poin 50 Oke 50 Tapi kalau gambarnya tentang karya Yesus Maka kalian mendapatkan nilai 77 Oke Siap Siap Lompok 17 Pertanyaannya Apa nama dua kakak beradik yang kita pelajari hari ini Oke Ibu Linda silahkan gil-gilnya Anak Allah Yes 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 Aku Aku Anak Allah Yes 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 Oke Siapa nama dua Alex dan Frans Alex dan Frans Mendur 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 Oke Tepuk tangan Sekarang boleh kita pilih Kamu mau nomor berapa kameranya Kamera nomor 7 Semuka ceklek Oke Gambar Gambar Dari sawah Oke 50 Dapat nilai 50 Lompok 17 Kelompok 45 Kelompok 45 Pertanyaannya nih Ya Oke Apa saja yang diciptakan oleh Tuhan Apa saja yang diciptakan oleh Tuhan Kelompok 45 Ada Benny yang angkat tangan Yel-yelnya dulu Benny Oke Oke Benny Apa saja yang Tuhan ciptakan boleh kamu sebutkan lima Hai Hari 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 Oke Terus Iya Terus Langit Langit Oke Ada satu lagi mau Apa yang Tuhan ciptakan Benny Yang paling ya sayang loh Benny Kamu ya manusia Kamu semua Kamu semua Kamu boleh buka Oke Boleh Pilih kamera yang mana Yang dibuka tadi nomor 7 sudah dibuka ya Nomor berapa Benny Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Ceklek Ya Kami Yesus Kelompok 45 Mendapatkan nilai 75 Oke Gak apa-apa sekarang Rebutan 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 Kemudian Nanti tetap mewakili kelompoknya ya Oke Siap Kalau kalian muda beginilah Oke Pertanyaannya Pada tangga Oke Apa yang terjadi K Foto yang Alex Keta Dirobek dan dibakar oleh Bangsa Jepang Apa yang terjadi Oke Benny yang angkat tangan Silahkan Benny Sekali lagi Ya Jangan pertanyaannya Diulang Ayo Anak-anak Memang biasanya begitu ya Angkat tangan dulu Baruja Kakek itu ulangin ya Apa yang terjadi Setelah Foto Proklamasi Indonesia itu Dibakar oleh Bangsa Jepang Apa yang terjadi Masih ingatkah kamu Masih sedikit Oke Gimana Yel-yel dulu deh Yel-yel Oke Apa yang terjadi Walaupun Alex sedikit Adiknya Alex sudah menimpan Apa ya tadi ya Apa ya itu ya Elisa Ada yang bisa bantu kelompoknya dia Lompok 17 Apa yang disimpan oleh adiknya Alex Negatif foto Negatif foto Ya Sehingga kita simpan Oke Terus Benny Apa yang terjadi Karena kita kan semua berdosa Tapi bagaimana caranya kita bisa diampuni dosanya Kita harus percaya oleh Tuhan Yesus Kenapa Tuhan Yesus Apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kamu Tuhan Yesus sudah mati bagi saya Oke Terima kasih Boleh dipilih sama yang lain aja Yang pilih kameranya Kan tadi kan adik Benny udah pilih Boleh Iya Boleh Siapa yang kasih kesempatan pilih kamera Teman kamu siapa yang kamu kasih pilih kamera Teman saya siapa Teman kamu siapa ya kamu punya teman kan Saya Hana Hana Oke Hana Nomor berapa kameranya Nomor 5 kakak Nomor 5 cekrek Oke proklamasi Ini yang foto yang diambil ya Oke Jadi nilainya 50 Oke yang terakhir ya Jangan sedih kelompok 17 ya Kelompok 17 juga masih bisa Masih bisa Oke terakhir Iya Bagaimana caranya supaya kamu bisa jadi anak Allah Ayo Ayo Hana angkat Ayo angkat Oke Hana Yulia Rado Yel-Yel dulu sayang Aku Anak Yes Oke Gimana caranya kamu menjadi anak Allah Kasih ingatkah kamu tadi Dari 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 Bagaimana kamu tahu itu Kak Keti kasih tahunya dari mana Dari Dari Al Al Oke Adik-adik Hana tadi Boleh pilih kamera Karena yang tadi pilih kamera juga Beda ya? Beda, oke nomor berapa dek? Tiga Oke tiga Kita lihat ya Hanya dari kelompok 17 atau kelompok 45? Hanya dari kelompok 17 atau kelompok 45? 17 17 17 berarti Kelompok 17 Kumpul tangan dulu kelompok 17 Kelompok 45 77 tambah 45 Berarti 100 Berapa yuk? 22 Ya teman tangan Demikianlah persa kemerdekaan kita hari ini Adik-adik ingat ya Selalu menjadi hebat dan kuat Di dalam Yesus Ingat Kalau kita boleh merdeka bangsa Indonesia saat ini Itu karena Tuhan Oke Pengumumannya adalah Minggu depan kita ada KKB Ya Di rumahnya Sharon Nanti dikasih tahu ya Jamnya ya Kita akan tutup Kak Besta kita hari ini KKT ajak sama-sama nyanyi lagu 17 KKT ajak bangkit berdiri Kita nyanyi lagu 17 Agustus Semoga Semoga Apa Oke Ya Sampunggu Mari kita bernyanyi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kisah dan bangsa Hariannya bahasa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap bersetia Tetap bersetia Mempertahankan Indonesia Mesi yang tetap bersetia Tetap bersetia Memperolehkan kita Ujung beras Agustus tahun 45 Itulah Hari kemerdekaan kita Hari kemerdekaan kita Hari merdeka Kisah dan bangsa Hanya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap bersetia Kita tetap bersetia Kita tetap bersetia Mempertahankan Indonesia Kita tetap bersetia Kita tetap bersetia Membira negara kita Hore Hore Oke Kita berdoa Bapak di surga terima kasih Untuk pesta kemerdekaan sudah selesai Kami berdoa Kami berdoa untuk anak-anak bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada Mereka menjadi kuat Mereka menjadi percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bahkan mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan Menjadi anak-anak yang kebanggaan buat bangsa Indonesia Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke Terima kasih Selamat pulang Tuhan Yesus memberkati Jangan pulang dulu ya Oke kita kembali Jadi Inilah kakak-kakak Tadi bagaimana Pertanyaan yang saya kasih Boleh menjelas Kita diskusi sama-sama Bagaimana berita keselamatan Disampaikan Di sepanjang kegiatan Pesta kemerdekaan Ada yang boleh jawab Kita diskusi Bagaimana Di bagian mana saja Berita keselamatan itu tadi disampaikan Tentang dos Tentang manusia yang berdosa Tentang kasih Allah Dan juga tentang solusi Atau karya Kristus Dari Dari awal acara Apakah ada Di lagu Di lagu ya Di lagu Tadi dijelaskan Lagu Setelah itu Di bagian mana lagi Cerita 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 Lalu ada lagi enggak Ada di permainan ada enggak Di penulangan Ada 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 Oke Mengapa Mengapa kita perlu Menyampaikan berita keselamatan Di sepanjang kegiatan Cara kita Mengapa kita perlu Supaya anak-anak nangkap Supaya anak-anak nangkap Iya Jadi Kalau di pada waktu kita demo Seperti ini Tadi gangguan kita Hanya signal Ya Tetapi ketika di lapangan Bisa banyak yang terjadi Gangguan itu Jadi Kakak-kakak Ketika kita Mengerencanakan Satu kegiatan anak Baik itu Pesta Kemerdekaan Ataupun KKB Ataupun yang dilakukan oleh Kakak-kakak di IMSI itu adalah Belajar Begitu ya Bimbingan belajar Berdoa lah Untuk Rok Kudus Bekerja Membukakan kita Kesempatan Menyampaikan berita Keselamatan Karena Satu hal Itulah yang menjadi Perbedaan Ya Perbedaan Ketika kita Boleh Ada dengan Anak-anak Kita bukan Menghibur mereka Kita Yang jelas adalah Menginjili mereka Injil itu sendiri Memangkan penghiburan Buat semua orang Sebenarnya Jadi dari kami Pertemuan pertama kita Dengan IMSI Demikianlah Yang bisa kami Sampaikan Ibu Linda Jika ada Training-training lain Yang bersedia Untuk Diberikan oleh kami Kami juga bersedia Untuk memberikan Sharing visi Gitu ya Ibu Linda ya Sharing visi Yang jelas Sharing skill Yang pasti juga kami bisa Mendoakan Itu pasti Mendoakan Karena memang Pekerjaan ini Kita tidak mungkin Bisa kalau tidak Mengandalkan Tuhan Jadi dari Akhirnya kami Mau Juga berdoa Kiranya pesta kemerdekaan Boleh diadakan Di wilayah Cilikriwud Di Kapuas Kapuas ini ya Dan Anak-anak Boleh dimenangkan Bagi Kristus Nanti selanjutnya Lebih banyak lagi Anak-anak Di situ Dan Kak Meri Pangula Kak Meri Halo Kak Meri Halo Halo Kak Meri Oke Iya-iya Shalom Kak Oh iya Oke Kak Meri posisi Dimana Saya dari Kalimantan Barat Kak Tapi kondisi Sinyal ya Tidak mau Menginggirkan Jadi saya Off camera aja Udah gitu Suaranya kok Mendenging banget Yang maiknya Kak Jadi Oh mendeming Oke Iya Mungkin signal kali ya Iya Kakak posisinya Di Kalimantan Barat Kota apa Saya di kota Sintang Kakak Oh Kakak Minta maaf Usi Meri Oke Semoga Di Sintang Juga ada Pesta kemerdekaan ya Amin Kakak Amin Soalnya tadi yang Di Balai Karangan Juga on off Tadi acara ini Kami rekam juga Semoga hasil rekamannya Baik Nanti akan kami Taruh di Youtube Boleh dilihat lagi Oleh Kak Meri Apa Usi Meri Maupun nanti Marbun yang ada Di Balai Karangan Bersyukur Ibu Linda Tahun Kita tadi Dari jam 9 Signalnya Ya On off nya Dari kami Ya Kurang tahu Kenapa Telkomsel Kadang-kadang Seperti itu Demikian Ibu Linda Kalau ada komentar Ada pertanyaan Silahkan Ibu Linda Untuk saat ini ya Oke lah Oke ya Oke Kakak-kakak Dari Kalimantan Tengah Dan Sintang Yang masih bisa bergabung Karena Vera juga Yari Rempuah Mungkin dia Signal juga Kurang tahu Kenapa Kami berterima kasih Di Senin pagi ini Boleh bersama-sama Kita akan foto bersama Ya Oh iya paketnya Habis Vera Oke Boleh kita foto Walaupun Ustimery Off camera Saya akan Coba dulu ya Sebentar Ustimery sama sekali Sudah bisa buka Kamera ya Mau buka kan nih Buka kamera Sebentar saja Mau foto Mau foto Bisa kak Ustimery Oke Cantik Silahkan Satu Dua Oke Terima kasih Terima kasih Untuk hari ini Ini kali ini Cekrekannya benar ya Nanti saya kirim via WA ya Silahkan Ibu Tri Menutup kita dalam doa Oke Kita berdoa sekali lagi ya Untuk menutup acara hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga Kami sangat bersyukur Untuk siang hari ini Kami sudah menyelesaikan Untuk workshop Pesta Kemerdekaan Kami sudah memberikan gambaran Kami percaya Tuhan akan menambahkan ide-ide Kepada kakak-kakak yang akan melakukan Pesta Kemerdekaan nanti Kami menyerahkan Kami menyerahkan supaya Tuhan terus Memakai Bahkan Tuhan juga Senantiasa Memberkati Di dalam pelayanan Terima kasih ya Bapak Kami akan tutup acara ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Oke Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Ibu Trivena God bless you Iya Thank you Terima kasih ya Yang Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sampai 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 Aku izin mute Si siapa ini Oke Selamat pak Selamat siang Selamat Mempersiapkan Makan siang Sampai 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 Sampai